Menikmati keinginan alam sambil memacu adrenalin di jalur ekstrim selalu menjadi kenikmatan sekaligus tantangan bagi para pegiat sepeda gunung. Seperti yang dilakukan komunitas jurnalis mountain bike saat menjajah lintasan gunung Rinjani di utara pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Berikut liputan foto jurnalis CNN Indonesia Yudhistira Satria. Wilayah Lombok ini punya ciri yang khas di gunung Rinjani, tracknya, yaitu savana, padang savana. Nah ini nggak akan kita ketemu savana itu di wilayah-wilayah track sepeda di Jawa maupun di Sumatera. Nah, areanya kan open air nih, area kebuka gitu. Kemudian kiri kanannya padang ilalang savana gitu lah. Tingkat kecuramannya juga lumayan. Nah, naik turunnya lumayan ekstrim lah untuk wilayah Rinjani ini. Dari start pendakian di Geopark ke Rinjani, kita sepanjang jalan itu kita akan melewati beberapa bukit. Nah, pit stop pertama itu kita di Bukit Petelu. Itu jaraknya dari pendakian itu kira-kira 2,5 kilo. Dari situ kita sudah mulai menuruni jalan berbatu, tebing-tebing, sampai kita ke pos 1. Nah, dari pos 1 kita lanjut ke pos 2. 1,4 kilo. Ya, latar belakang kita tuh gunung Rinjani yang kelihatan begitu clear. Kemudian di sisi yang berseberangan kita juga bisa melihat lembah sembalun ya. Dengan barisan pegunungan-pegunungan di latar belakangnya. Kebetulan juga kita sampai di bukit itu belum lama setelah sunrise ya. Jadi, beauty-nya dapat banget. Selesai dari pos 2, kita kembali lagi ke tempat finish. Kita memilih jalur yang khusus memang disiapkan untuk track sepeda. Ini memang dipilih agar kita juga nggak mengganggu flow-nya para pendaki yang di jalur hiking. Jadi, kita ambil jalur khusus untuk sepeda. Kita melintasi savana-savana. Sekitar 30 menit. Kemudian kita sempat masuk sedikit ke hutan. Kira-kira 15 menitan lah. Lumayan lebat hutannya. Nah, handicap-nya khusus tuh. Di jalur hutan itu, itu banyak sekali akar-akar. Sehingga agak teknikal sekali tuh. Kita nggak bisa juga full speed. Jadi, bener-bener teknikal di situ. Jadi, bener-bener kewaspadaannya harus lebih lah. Untuk waktu dari awal start sampai finish, itu minimal kita bisa memakan waktu sekitar 4 sampai 5 jam. Jadi, half day lah. Half day. Total keseluruhan berapa dari awal bawah? Total keseluruhan dari awal start sampai finish sekitar 18 sampai 19 km kurang lebih.